Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Disini saya akan menjelaskan materi mengenai gizi pada remaja Berikut anggota dari kelompok 5 Apa itu gizi? Gizi atau makanan didefinisikan sebagai sat bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup Mempertahankan fungsi normal sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan dan kinerja kegiatan Siapa sih remaja itu? Remaja merupakan masa peralian dari anak-anak menuju dewasa Menurut WHO, batasan usia remaja 10-19 tahun Sedangkan menurut pemerintah Menteri Kesehatan, usia remaja 10-17 tahun Energi atau kalori yang dibutuhkan pada laki-laki 2400-2800 kcal per hari Sedangkan untuk perempuan, energi atau kalori yang dibutuhkan 2000-2200 kcal per hari Kebutuhan gizi pada remaja Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia yang menyediakan 50-60% dari total energi yang dibutuhkan Peranan protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak Kebutuhan protein harian untuk remaja 10-15% Lemak merupakan sumber energi yang dapat disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi Kebutuhan lemak harian untuk remaja adalah 20-30% Kalsium untuk perempuan adalah 600-700 mg per hari Dan untuk laki-laki 500-700 mg per hari Zat besi untuk laki-laki 13-19 mg per hari Sedangkan untuk perempuan 26 mg per hari Zing yang dibutuhkan remaja laki-laki dan perempuan yaitu 15 mg per hari Masalah gizi pada remaja Anemia pada remaja berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, dan kebugaran remaja Stunting dapat menimbulkan dampak jangka pendek diantaranya penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi kegebalan tubuh, dan gangguan sistem metabolisme tubuh Remaja yang kurus atau kurang energi kronis bisa disebabkan karena kurang asupan sat gizi Baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial seperti misalnya penampilan Obesitas remaja dapat dicegah dengan mengatur pola dan porsi makan dan minum Berbanyak konsumsi buah dan sayur, banyak melakukan aktivitas fisik, hindari stres, dan cukup tidur Dampak kekurangan gizi pada remaja Yaitu ada pertumbuhan, pertahanan tubuh, produksi tenaga, struktur dan fungsi otak, dan perilaku Dampak kelebihan gizi pada remaja Yaitu ada gangguan metabolisme, sumbatan pembuluh darah, gangguan psikologis, dan diabetes Sepertanya dengan promosi, seranggiatan Sepertanya dengan kompetensi, gangguan Sepertanya dengan kompetensi, kombatkan pembuluh darah, gangguan